Terima kasih yang masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa aksi unjuk rasa ratusan warga desa Yaman kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara di kantor balai desa berakhir ricuh. Warga protes dan menyampaikan keberatan mereka terhadap panitia penyelenggara penerimaan bakal calon kepala desa yang dituding melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan salah satu bakal calon lainnya agar lolos maju sebagai calon kepala desa. Aksi penolakan penerimaan balon kepala desa berakhir ricuh, masa tidak terima atas penetapan salah satu balon yang dianggap melakukan kecurangan. Ratusan warga yang berasal dari desa Yaman, kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini pun meminta panitia pendaftaran balon kepala desa agar membatalkan salah satu balon yang dinilai diloloskan melalui unsur kecurangan dan melanggar aturan perbub penerimaan bakal calon kepala desa periode 2022-2028. Dimana menurut warga, ketua panitia telah menerima berkas pendaftaran salah satu balon di luar kantor sekretariat desa. Warga yang masih marah karena tak kunjung mendapat tanggapan dari panitia penyelenggara penerimaan balon kades bahkan sempat memecahkan kaca aula kantor desa sambil berteriak menyampaikan keluh kesal mereka. Meski mendapat pengamanan dari puluhan aparat keamanan gabungan yang terdiri dari TNI Polri serta Satpol PP, namun aksi sempat terus berlanjut hingga malam. Koordinator aksi Sofian menyampaikan mereka melakukan aksi hingga malam hari karena panitia tak kunjung mengakui kesalahan karena telah melanggar perda. Padahal sudah jelas di dalam perda sendiri tertulis penerimaan berkas pendaftaran balon harus di sekretariat. Sedangkan ketua panitia sendiri telah menerima berkas pendaftaran salah satu balon di luar kantor sekretariat desa. Kenapa? Karena di sana kita kan sudah menyampaikan tentutan kita. Tetapi sampai saat ini mereka kan belum menjelaskan itu secara detail. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu selalu ditimpali dianggap kita punya kesalahan. Sementara itu kan sudah persis apa yang kita tentutkan. Bahwa perda itu adalah pedoman. Pelanggaran menurut perda itu ataupun tidak terpenuhinya di dalam perda itu itu kan merupakan salah satu yang mengatakan tidak terpenuhinya permintaan perda berarti dianggap tidak sah. Lantas mereka mengatakan itu semua bukan pelanggaran. Sungguh pun sudah nyata dan jelas persis apa yang kita lihat di dalam hal itu. Perda nomor 29 itu memang jelas sudah dilanggar orang itu. Mereka. Oleh panitia yang pelaksanaan di tingkat desa. Begitu kan. Harapannya bagaimana? Ya harapan kita kalau memang sudah ada termuat di dalam aturan kita pedomanilah aturan itu. Tapi kalau tidak ada termuat di dalam aturan baru boleh dimusawarahkan. Sepanjang itu sudah termuat di dalam aturan yang baku, kami kira itu tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diabaikan. Itu harus menjadi pedoman yang semestinya. Diketahui pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak akan digelar pada tanggal 25 Mei 2022 mendatang dengan diikuti 62 desa sekabupaten Labuhan Batu Utara. Dari Labuhan Batu Utara, Ikang Amanda, Aineus melaporkan. Terima kasih telah menonton!